Hai hai, selamat datang Staff KBS dilaporkan positif COVID-19, Army BTS khawatir Belum lama ini, BTS melakukan wawancara di gedung KBS tepatnya pada 10 September lalu Wawancara tersebut masih berkaitan dengan pencapaian BTS yang berhasil menuduki peringkat pertama di Billboard 100 melalui single mereka, Dynamite Dimana hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk BTS dan juga untuk Korea Selatan Sayangnya belum genap seminggu BTS berada di sana, kabar mengujudkan datang dari stasiun televisi KBS Dikabarkan bahwa salah satu staff KBS positif mengidap COVID-19 Staff tersebut bekerja di gedung utama, sementara itu wawancara BTS berada di gedung lain Akan tetapi BTS juga sempat melewati gedung utama karena itu merupakan akses ke gedung tempat mereka diwawancarai Sampai hari ini, 17 September belum ada kabar lebih lanjut mengenai BTS Namun, para penggemar mulai khawatir ARMY berharap para member BTS baik-baik saja Belum lama ini, BTS juga menjadi salah satu bintang tamu di MBC Radio Acara tersebut disiarkan secara langsung oleh MBC Radio Grup besutan Big Hit Entertainment ini menjadi tamu kehormatan karena merupakan artis K-pop satu-satunya yang telah mencapai nomor satu untuk Billboard 100 selama dua minggu berturut-turut Pada 18 September mendatang, BTS juga akan hadir di final episode Island Terima kasih telah menonton!